Kurang dari 24 jam tenggat pembayaran uang tebusan sandera WNI di Filipina akan tiba. Namun hingga kini belum ada izin bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan operasi militer untuk membebaskan sandera di wilayah Filipina. Saat ini tim gabungan militer Indonesia masih berada di Tarakan, Kalimantan Utara. Berikut laporan koresponen CNN Indonesia, Albi Pratama. Satu hari jelang batas tenggat waktu yang diberikan oleh pihak penyandera Abu Sayyaf untuk bisa diberikan tebusan senilai 50 juta peso atau setara dengan 14,3 miliar rupiah untuk dapat membebaskan 10 warga negara Indonesia yang mereka sandera sejak beberapa waktu yang lalu. Hanya saja, satu hari menjelang batas pembebasan ataupun pemberian tebusan bagi kelompok Abu Sayyaf, pihak Indonesia sendiri sampai saat ini belum bisa memberikan sinyal-sinyal terkait untuk memberangkatkan ratusan pasukan TNI dari Tiga Matra dan juga beberapa halutsista yang sudah berada di Tarakan ini. Dari pantauan saya hari ini memang sejak pagi ini belum ternyata ada aktivitas yang begitu mencolok dari pasukan-pasukan yang berada di Tarakan, baik di Makolan Tamal 13 seperti yang ada di belakang saya ini dan juga beberapa base-base militer yang ada di kawasan Tarakan. Dan dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pasukan TNI, rata-rata adalah melakukan perawatan kepada halutsista mereka dan juga melakukan aktivitas seperti berolahraga dan juga latihan. Dan terkait dengan kapan pemerintah akan melakukan, memang hal ini sudah banyak yang mendesak. Beberapa anggota DPR RI juga tentunya sudah memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dan juga presiden untuk segera mengirimkan pasukan TNI ke wilayah Filipina. Hanya berkomitmen dengan pihak Filipina karena Filipina saat ini masih terbatas ataupun terpentok oleh status kenegaraan mereka yang tidak mengizinkan adanya armada militer di wilayah perairan Filipina sendiri sampai dengan adanya persetujuan dari Senat di Filipina. Albi Pratama Tarakan.